Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda menyerang barbershop yang berada di jalan Raden Sanim, Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Mereka menganiaya sejumlah pekerja barbershop. Tidak hanya sampai di situ, sekelompok pemuda ini juga merusak barang-barang di barbershop tersebut. Ya, penyebabnya sederhana, pelaku tidak terima karena korban menatap pelaku. Peristiwa terjadi tengah malam saat barbershop sudah tutup. Saat penyerangan, tiga karyawan barbershop masih duduk-duduk di depan. Akibat peristiwa ini, tiga orang karyawan barbershop mengalami luka-luka. Kedua belas pelaku akhirnya berhasil diamankan kepolisian Polresta Depok di kawasan Krukut, Limau, Depok. Adanya sekumpulan remaja yang saling melihat-lihatan. Kemudian karena salah satu tidak senang, memanggil teman-temannya untuk melakukan pengurusakan.